Link perverse family yang viral di tiktok dan twitter banyak cari, simak ulasannya. Viral sebuah video mengerikan di media sosial tiktok dan twitter belakangan ini yaitu perverse family. Video perverse family saat ini tengah viral di media sosial tiktok dan twitter karena dianggap mengerikan jika ditonton. Bahkan tak jarang netizen mencari link nonton video yang viral tersebut. Kendati demikian, video perverse family yang viral di tiktok dan twitter tersebut hanya menampilkan keadaan rumah bertingkat. Apa itu perverse family twitter perverse family atau haunted house? Film viral tiktok dan twitter. Netizen di media sosial ramai membahas perverse family atau rumah viral haunted house, kabarnya film yang viral di tiktok. Apa sih yang membuat perverse family atau haunted house menjadi film viral tiktok dan ramai diperbincangkan netizen? Video tersebut diunggah pertama kali oleh akun twitter perverse family pada tanggal 26 Februari tahun 2021 lalu. Namun kini video perverse family yang berdurasi 1 menit 11 detik tersebut menjadi viral bukan di twitter saja akan tetapi di tiktok juga. Selanjutnya video perverse family memang menampilkan gambar rumah tua bertingkat yang sudah lama tak terurus. Dalam video perverse family tersebut ditampilkan pada awal sene berupa sebuah rumah besar tua dan tidak terawat. Video perverse family tersebut sebetulnya konten untuk orang dewasa yaitu konten pornografi. Namun konten pornografi dalam video perverse family menampilkan adegan yang tidak lazim. Video trailer ini terlihat biasa saja di awal sene, namun saat perubahan sene mulai menunjukkan isi di dalam rumah perverse family. Para penonton langsung disuguhkan dengan adegan yang tidak terduga. Bermula dengan adegan yang yang brutal dilakukan orang pada umumnya, mula memakan hal yang tidak biasa hingga adegan intim yang terlihat ekstrem. Di twitter sendiri, video perverse family dengan durasi 1 menit 12 detik sudah mencapai 6,3 juta kali penayangan dari berbagai dunia. Diketahui juga bahwa unggahan atau konten yang disediakan perverse family memang kebanyakan berupa video adegan dewasa. Dan banyak diantaranya menampilkan adegan tak lazim oleh orang pada umumnya. Tentu, adegan yang ditanyangkan memang bukan untuk ditiru, karena bisa menimbulkan rasa takut sampai membuat trauma setelah menontonnya. Sampai saat ini, netizen yang sudah menyaksikan video tersebut mengaku trauma dengan tayangan di link perverse family. Tampak dari tangkapan layar video perverse yang sudah tersebar, ada sebuah rumah yang menjadi tempat melakukan aksi skandal brutal. Sekian ulasan kali ini, semoga menambah wawasan, terima kasih.